Halo adik-adik mahasiswa, jumpa lagi dengan saya Yulian Tetel dalam video pembelajaran metode penelitian dan penulisan karya ilmiah. Melalui video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang satu topik bahasan tentang strategi pemilihan topik penelitian. Silakan mengikuti pemeparan saya melalui video pembelajaran ini pada slide-slide presentasi selanjutnya. Ada pun kompetensi dasar setelah mahasiswa mempelajari materi dalam video pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang cara-cara menentukan topik penelitian serta mampu merumuskan topik penelitiannya masing-masing. Berikut ini saya tunjukkan outline dari video pembelajaran ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang definisi topik. Yang kedua, perbedaan antara topik dan ide atau gagasan utama. Yang ketiga, strategi menentukan topik penelitian. Dan yang keempat, rumusan topik penelitian mahasiswa. Kita mulai belajar untuk bagian yang pertama tentang definisi topik. Topik berasal dari bahasa latin, yaitu topikah, dan dari bahasa Yunani, yaitu tapikah. Yang berarti hal yang berhubungan dengan tempat. Jadi istilah ini sudah diperkenalkan pada sekitar abad 15. Namun hingga saat ini, topik diartikan sebagai semua hal yang berhubungan dengan teks, percakapan, drama, dan subjek. Misalnya, topik pembicaraan favoritnya adalah pantai. Sinonim dari topik adalah tema, subjek, isu, hal, poin, pertanyaan, hal yang concern, argumen, teks, maupun kata kunci. Dan toh, topik hari ini adalah tentang lauk. Selanjutnya topik juga didefinisikan sebagai inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan dalam suatu pembicaraan. Topik merupakan hal yang pertama kali ditentukan ketika seorang penulis akan membuat tulisan. Yang kedua, perbedaan antara topik dan ide atau gagasan utama. Topik dan gagasan utama merupakan dua hal yang cukup menginungkan dalam menulis suatu paragraf. Namun mengetahui perbedaan antara keduanya cukup mudah. Istilah topik dan gagasan utama, keduanya merupakan gagasan utama tentang suatu kalimat atau paragraf. Keduanya mungkin berarti hal yang sama, namun sebetulnya keduanya sedanglah sangat berbeda antara satu. Topik dari suatu paragraf atau kalimat merupakan keseluruhan dari semua hal. Topik merupakan bentuk kata yang paling sederhana dan jika memungkinkan hanya terdiri dari satu kata saja. Misalnya, laut, arus, suhu, ikan, udang, pemetaan, pencemaran, bioremediasi, mikroplastik, pemutihan karang, tsunami, perubahan iklim, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh topik yang saya ambil khususnya di bidang kelautan dan berikanan. Selanjutnya, ide atau gagasan utama, main idea adalah gagasan atau ide paling umum yang ingin disampaikan oleh penulis. Hal ini terdiri dari keseluruhan kalimat atau kalimat yang mengekspresikan pemikiran utama suatu kalimat atau paragraf. Gagasan utama biasa disampaikan menggunakan pernyataan lengkap. Sebagai contoh, berikut ini adalah beberapa contoh dari ide atau gagasan utama di bidang kelautan dan perikanan. Laut sebagai pembentuk iklim dunia. Pola arus berdasarkan musim. Dampak perubahan suhu pada migrasi ikan. Sangkan kerang sebagai agen bioremediasi. Identifikasi mikroplastik pada garam. Pemetaan kesesuaian lahan budidaya udang. Dampak tsunami pada tumpahan minyak di laut. Dan juga pemutihan karang sebagai akibat El Nino. Itu beberapa contoh dari ide atau gagasan utama. Untuk mengetahui topik dalam suatu kalimat, kita harus memahami apa arti kalimat itu sendiri. Kita harus tahu tentang apa, tempat, benda, hewan, atau orang yang sering dibicarakan dalam kalimat itu. Dalam suatu paragraf, topik biasanya dinyatakan berulang kali. Topik bersifat tidak terlalu spesifik atau terlalu umum. Setelah menentukan topik, kita akan bisa mengetahui apa gagasan utama yang hendak disampaikan oleh nulis. Gagasan utama merupakan apa yang membuat keseluruhan kalimat dalam satu paragraf bersatu. Yang ketiga, strategi dalam menentukan topik penelitian. Menentukan topik yang baik merupakan salah satu bagian penting dalam melakukan penelitian. Penentukan topik penelitian menerlukan pemikiran yang matang. Jika kita melakukan penelitian tanpa menentukan dan merencanakan topik yang baik, maka kita akan membuang waktu dan tenaga. Artinya bahwa segalanya bisa menjadi sia-sia. Bagi sebagian orang terbentuk, menentukan topik merupakan sesuatu hal yang mudah. Tapi mungkin bagi kebanyakan orang, mereka akan sulit untuk menentukan topik penelitian. Adik-adik mahasiswa berikut ini adalah tiga hal penting dalam pemilihan topik menurut Fiedler tahun 2014. Yang pertama, pilihlah sesuatu yang menarik. Penelitian biasanya membutuhkan waktu yang lama, karena itu pilihlah topik yang menarik. Yang kedua, pilihlah topik yang layak atau visibel. Banyak topik yang menarik, tetapi tidak semua layak untuk diteliti. Kita perlu meyakinkan bahwa topik kita merupakan suatu penelitian yang dapat kita wujudkan, bukan berasarkan perasaan atau intuisi semata. Setiap peneliti tentu memiliki keterbatasan, baik itu dalam hal waktu, biaya, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, faktor kelayakan tergantung dari setiap individu. Yang ketiga, pilihlah topik yang layak diteliti. Kebanyakan orang memulai penelitian memiliki tujuan akhir dalam pikirannya. Bagi seorang akademisi, misalnya bagi adik-adik mahasiswa, tujuan kita untuk melakukan penelitian adalah mempublikasikan penelitian kita. Oleh karena itu, diharapkan adik-adik mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa yang sedang bersiap untuk menulis proposal penelitian, adik-adik harus memilih topik yang layak untuk diteliti. Berikut beberapa alasan seseorang memilih topik penelitian. Yang pertama, seseorang memilih topik penelitian berdasarkan ketertarikan atau kesukaan. Pilihlah sesuatu yang disukai, maka tingkat keberhasilan akan lebih tinggi dibandingkan dengan sesuatu yang tidak disukai. Alasan yang kedua, merupakan isu terkini. Topik yang berhubungan dengan isu terkini biasanya merupakan sesuatu topik yang baru, sehingga banyak orang merasa tertarik terhadap topik tersebut. Jadi pemilihan berdasarkan isu terkini merupakan sesuatu alasan yang baik, karena dalam pelaksanaannya akan ada informasi-informasi baru yang diperoleh. Alasan yang ketiga, realistis. Kadang seorang peneliti harus mempertimbangkan alasan realistis atau masuk akal ketika topik yang dilakukan adalah sesuatu topik yang realistis. Yang keempat, rasa ingin tahu. Seorang peneliti tentunya memiliki rasa ingin tahu terhadap sesuatu gejala fenomena yang terjadi, sehingga alasan dia memilih topik tersebut, karena berdasarkan rasa ingin tahu, agar supaya ketika penelitian itu dijalankan, hasilnya itu dapat menjawab rasa ingin tahu sejak awal. Dan alasan yang terakhir, berdasarkan permintaan, ini biasanya dilakukan dalam program-program pemerintah. Biasanya ada satu proyek yang dicanangkan oleh pemerintah, maka mereka meminta pihak yang berkompeten, misalnya, mentaga pendidikan tinggi, untuk melakukan penelitian atau kajian ilmiah berdasarkan topik tersebut. Jadi, ini adalah alasan orang memilih topik penelitian berdasarkan permintaan. Selanjutnya, sumber-sumber topik penelitian berasal dari berbagai sumber. Kita lihat di sini bisa melalui membaca berbagai referensi, menghadiri pertemuan-pertemuan ilmiah, mengikuti kegiatan workshop atau pelatihan, melakukan survei ke lapangan, ataupun dalam kegiatan-kegiatan santai, misalnya saat refreshing di pinggir pantai, dan di mana saja seseorang ada di sana, bisa saja tiba-tiba muncul ide atau topik, itu menjadi dasar untuk seseorang memilih topik penelitian. Beberapa strategi yang dapat kita pelajari dalam menentukan topik penelitian. Yang pertama, amati fenomena sosial di sekitar Anda dan temukan masalah yang berkaitan dengan fenomena tersebut, misalnya yang berkaitan dengan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Stoner 1998 mengemukakan bahwa masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terjadi penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan yang ada saat ini. Biasanya disebut sebagai get. Selanjutnya menurut Surya Brata 2008, bahwa masalah merupakan kesenjangan antara harapan dan solen dengan kenyataan dan sel, antara kebutuhan dengan yang tersedia, antara yang seharusnya dengan yang ada. Yang kedua, tanyakan minat Anda dengan topik penelitian itu. Dengan mengetahui minat, membuat Anda lebih sepenuh hati dalam mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Yang ketiga, cari lebih lanjut di internet atau googling. Tujuannya adalah untuk mencari tahu apakah topiknya sudah banyak dibahas dan bagian mana saja yang sudah dibahas orang lain. Yang keempat, tanyakan dalam diri apakah topik penelitian tersebut penting atau tidak. Topik tersebut haruslah relevan. Anda bisa tanyakan pendapat teman atau dosen terkait relevansi topik tersebut. Apa saja kontribusi yang bisa diberikan sebagai solusi pemecahan masalah dan untuk penyumbangan dalam disiplin ilmu yang Anda tekuni. Yang kelima, seberapa signifikan penelitian ini untuk bidang kajian Anda. Ruang lingkup topiknya harus relevan dengan bidang kajian Anda dan menarik untuk diteliti serta mendatangkan kontribusi. Yang keenam, tanyakan apakah topik yang Anda teliti bisa memecahkan masalah atau tidak. Apakah penelitian Anda memang dapat memecahkan masalah yang sangat penting dan relevan ataukah masalah yang kurang penting. Ini perlu ditanyakan dalam diri Anda maupun kekara teman-teman Anda. Yang ketujuh, keterkaitan penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya sangat penting karena dapat menjadi dasar bagi penelitian Anda yang sekarang. Yang kedelapan, membuat perencanaan untuk menyelesaikan topik penelitian Anda. Susun rencana yang masuk akal dan terarah sertifikat pertimbangan waktu yang Anda miliki dan sumber daya yang memang tersedia. Yang kesembilan, hindari sikap suka menembah-menembah pekerjaan dan lakukanlah sekarang juga. Jadi untuk adik-adik mahasiswa, khususnya adik-adik yang sementara mempersiapkan diri untuk menyelesaikan tugas akhir, menyusun skripsi, melakukan penelitian dan sebagainya. Ini merupakan kata-kata motivasi yang ingin saya sampaikan bahwa terkadang kita menunda-nunda waktu, kita tidak bekerja sementara waktu terus berjalan. Kolejar itu, motivasi ini penting untuk Anda bahwa Hindarilah sikap suka menunda-nunda pekerjaan dan lakukanlah mulai sekarang juga. Karena menunda hanya akan membuat pekerjaan Anda tidak akan selesai. Menunda hanyalah akan merubikan diri Anda sendiri. Ingatlah itu baik-baik ketika berkaitan mahasiswa sementara dalam bahagian pengerjaan atau penyelesaian tugas akhir dan skripsi. Materi yang terakhir tentang pemilihan judul Judul harus secara akurat menggambarkan sifat sebenarnya dari elemen utama suatu penelitian. Judul harus informatif dan relevan serta harus menarik perhatian penelitian. Judul tidak boleh terlalu panjang, misalnya tidak lebih dari 10 kata, tetapi harus memberikan sebanyak mungkin informasi tentang penelitian tersebut. Sebaiknya tidak dalam bentuk pertanyaan, judul harus jelas dan tepat. Judul tidak boleh mengandung istilah teknis ataupun jargon. Adik-adik mahasiswa, demikian pemaparan materi tentang strategi pemilihan topik penelitian yang dapat saya sampaikan melalui video pembelajaran ini. Kiranya materi ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Adik-adik dapat mengikuti materi-materi selanjutnya melalui pemaparan video pembelajaran saya pada video-video yang lain. Terima kasih dan salam sejahtera buat kita semua.